Engkau denganku, hihihihi Tar, ingatkanlah Nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Kalian sadar tidak sih Jika fashion atau style berpakaian Sudah berevolusi menjadi standar dan gaya hidup Banyak orang mirisnya Di saat banyak orang yang menjadikan fashion sebagai gaya hidup Banyak juga ditemukan orang-orang yang mengerjakan sholat Namun memakai pakaian yang bisa mengurangi bahkan membatalkan sholatnya Nah agar kalian tidak termasuk orang-orang yang pahala sholatnya berkurang hanya karena persoalan pakaian Di video kali ini kami sudah merangkum style maupun jenis pakaian yang tidak pantas digunakan saat sholat Karena itu tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Sebagai salah satu ibadah yang memiliki kedudukan tertinggi di sisi Allah SWT Wajar jika segala hal yang berkaitan dengan sholat penting untuk diketahui semua umat muslim Karena itu di berbagai literatur keislaman banyak ulama yang membahas secara rinci Tentang perkara apa saja yang harus dilakukan agar membuat sholat kita diterima oleh Allah Mulai dari memperbaiki bacaan, memperbaiki gerakan, meningkatkan kekusukan dan tentu saja memperhatikan pakaian Sebab dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kalian memasuki masjid Makan dan minumlah, serta jangan berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Al-Quran Surah Al-Araf ayat 31 Menurut Imam Ibn Qadzir dari ayat barusan tersirat sebuah perintah Bahwa ketika hendak mengerjakan sholat, apatah lagi sholat jumat dan sholat id Ada baiknya seorang muslim memilih pakaian terbaik Lantaran hal itu termasuk penyebab kesempurnaan sholat Nah, berangkat dari penjelasan Imam Ibn Qadzir dari ayat 31 Surah Al-Araf Setidaknya ada enam faktor Dimana sholat seseorang bisa dikatakan tidak sempurna Disebabkan salah dalam menggunakan maupun memilih pakaian Pertama, menggunakan pakaian yang bergambar atau bercorak Larangan menggunakan pakaian bergambar sendiri disampaikan oleh Aisyah R.A Pernah suatu waktu Rasulullah mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisyah Yaitu jenis baju yang terbuat dari buluh dan memiliki corak Namun tanpa sengaja, beliau memandang secara sekilas corak yang ada di pakaiannya tersebut Setelah selesai mengerjakan sholat, beliau pun berkata Pergilah kepada Abu Jahan bin Huzaifah dengan membawa kamisyah ini Dan ambilkan untukku Ambil jenia yaitu baju yang tebal dan kasar hadiah dari Abu Jahan Karena sesungguhnya, kamisyah yang aku gunakan tadi Telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat Hadis Riwayat Bukhari Bersandar pada hadis tadi Tak ada salahnya menggunakan pakaian bergambar dalam sholat Apalagi Rasulullah SAW tidak mengatakan Bahwa sholat seseorang bisa batal hanya karena memakai pakaian yang bergambar Akan tetapi, penting untuk kalian tahu Sekalipun sholat seseorang tidak batal Namun ada beberapa jenis gambar yang menjadikan pakaian tersebut makro Bahkan haram dipakai saat sholat Untuk jenis pakaian bergambar yang haram digunakan saat sholat Ulama menyebut gambar makhluk hidup, khususnya gambar manusia Kemudian untuk pakaian bergambar yang makro digunakan saat sholat Adalah gambar selain gambar makhluk hidup Tapi, biasa mempengaruhi konsentrasi orang lain tak terkecuali diri sendiri Selain pakaian bergambar Pakaian yang juga bisa menyebabkan ibadah sholat Khususnya sholat seorang laki-laki tidak sempurna Yaitu karena menggunakan sarung atau celana yang melewati mata kaki Alasannya, di salah satu hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda Setelah ada seorang laki-laki sholat dengan mengenakan pakaian yang menutupi mata kakinya Rasulullah pun menyuruh dia pergi untuk beruduh Setelah laki-laki itu selesai beruduh dan kembali ingin mengerjakan sholat Rasulullah lagi-laki menyuruhnya beruduh Terlama kemudian, seorang laki-laki tak menyaksikan kejadian tersebut dan bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruh dia untuk mengulangi uduhnya? Lantas beliau menjawab Orang itu sholat tapi pakaiannya menutupi mata kakinya Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang mata kakinya tertutup karena pakaian Hadis Riwayat Abu Daud Dalam ajaran Islam, jenis pakaian yang melewati mata kaki disebut juga dengan Isbal Sesuai dengan hadis barusan, Isbal dipandang sebagai salah satu perbuatan yang bisa mengurangi pahala sholat Sebab sombong atau tidak sombong, orang yang saat sholat namun pakaiannya sampai menutupi mata kaki Adalah salah satu yang tidak dianjurkan oleh syariat Meski demikian, mengenai sholat dalam kondisi berpakaian seperti itu Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ada yang berpendapat sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah Akan tetapi, dalam Riwayat Ibnu Mas'udra R.A Seorang muslim yang hendak sholat Bisa menggunakan pakaian yang menutupi mata kakinya Namun harus selalu mengedepankan sikap kehatian Lain halnya dengan Isbal Model atau style berpakaian selanjutnya Yang tidak dianjurkan digunakan saat sholat adalah menggunakan sepotong baju Terkait larangan menggunakan sepotong baju Rasulullah S.A.W menjelaskan hal tersebut di beberapa hadisnya Pertama, sebagaimana diruatkan oleh Abu Hurairah yang berkata Seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi S.A.W Lantas laki-laki itu bertanya kepada beliau mengenai sholat Dengan hanya mengenakan satu potong baju Kemudian Rasulullah pun bersabda Apakah berat untuk kalian mencari dua potong pakaian? Hadis Riwayat Muslim Nah, untuk maksud sholat dengan sepotong baju Rasulullah S.A.W menjelaskan dengan bersabda Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian sholat dengan sepotong baju Atau selai kain Yang pundaknya dibiarkan terbuka tanpa ada penutup sedikit pun Hadis Riwayat Mutafakun Alai Berujuk pada hadis barusan Untuk satu sholat dengan menggunakan sepotong baju Atau membiarkan pundak terbuka tanpa selai kain pun Para ulama ternyata memiliki pendapat yang berbeda-beda Menurut ulama bermasab hambali Orang yang sholat dengan pundak terbuka Maka sholatnya tidak sah Karena itu, ulama hambali yang menganjurkan Untuk menutupi kain walaupun dengan kain yang tipis Berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan Hanafiya Menurutnya, hakikat larangan dari hadis tersebut Hanya sampai pada status memakrukan Dan tidak sampai membatalkan ibadah sholat Tak jauh berbeda dengan ulama Hanafiya Ulama bermasab maliki dan syafi'i Juga berpendapat bahwa khusus untuk laki-laki Tidak menutup pundak tidaklah membatalkan sholat seseorang Sebab pundak tidak termasuk ke dalam kategori aurat laki-laki Selain itu, alasan ulama yang berpendapat Bahwa tidak menutup pundak adalah perkara yang tidak sampai membatalkan sholat Bersandar pada kitab Al-Muwata' Karya Imam Malik Dimana pernah suatu hari Abu Hurairah ditanya oleh seseorang Apakah boleh sholat dengan sepotong baju? Ia menjawab, boleh Kemudian Abu Hurairah ditanya lagi Apakah engkau sendiri pernah melakukan hal itu? Ia menjawab, pernah Aku pernah sholat dengan satu lembar kain Karena saat itu, pakaian yang berada digantungan Setelah mendengar tiga jenis serta gaya berpakaian yang tidak dianjurkan dilakukan saat sholat Tiga larangan lainnya itu dilarang memakai baju pendek yang saat ruko atau sujud Membuat bagian pantat terlihat Dilarang melipat lengan baju Dan terakhir dilarang menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan bentuk tubuh Baik itu laki-laki terlebih lagi perempuan Untuk larangan memakai baju pendek Sudah jelas, karena ditakutkan bagian aurat khususnya belahan pantat terlihat Sedangkan untuk larangan melipat lengan baju Merujuk pada salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi Ibnu Abbas berkata Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk sujud di atas tujuh anggota badan Dilarang melipat lengan baju dan dilarang mengikat rambut Hadis riwayat muslim Sementara itu, untuk larangan menggunakan pakaian ketat Imam Asyafi'i dalam kitabnya berjudul Al-Ung berpendapat Jika seseorang sholat lalu kulit serta lekuk tubuhnya nampak karena sengaja memakai baju tipis atau ketat Maka sholatnya tidak sah Dari enam jenis maupun gaya berpakaian yang tidak dianjurkan dalam Islam Perupakan tanda bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan hambanya Sangat tak logis rasanya Jika saat sholat atau beribadah kepada Allah Seorang muslim menggunakan pakaian yang buruk Namun ketika itu merupakan urusan yang bersifat dunia Mereka baru menggunakan pakaian terbaiknya Sahabat beriman Setelah menonton video ini Adakah satu atau dua larangan yang pernah kalian lakukan? Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh